Intro Hai semua, welcome back to Java Aquatic Channel Bersama gue, Niko Thank you so much for following us And support us along the way Hari ini kita lagi mau unboxing Brown Box Oke Brown Box ini adalah barang yang dikirim Dari Mantis Adalah salah satu produk Wavemaker versi barunya Mantis Pintau bentuknya Karena yang kemarin ternyata memang kurang bagus Dan kita juga gak bawa masuk kemarin Karena menurut kita kurang Tapi kali ini, ini barang bagus banget Mau lihat? Gue juga ingin lihat, langsung aja kita buka Dagi dari segi bentuk ya Kita ngomongin pas unbox ya Ini sebenernya sih gue udah buka sih Cuma I buka lagi karena Gue pengen Kesannya unbox Oke Yang gue suka dari mereka adalah Very easy to maintain ya Jadi Ini sebenernya disiapkan Ini kurang lebih Kalau gak salah Di 10.000 LPH Dan nanti ada dua tipe Yaitu 10.000 LPH Dan 20.000 LPH Yang bikin gue suka adalah bentuknya Ini Vortex jadi-jadian Oke Nah gue pengen tau Wave-nya Jujur gue belum nyalain Karena Gue pengen dapetin Sense Gimana sih cara nyalanya Gue cuma pengen ngetes Nah yang disini sebenernya yang direkomend adalah 12 mili ya Ini ada magnetnya Nah ini kita akan tes Karena sebenernya rekomendasinya dia itu Sekarang di 12 mili gelas Tapi gue merekomend ini Coba di 15 mili Bisa gak sih dia di 15 mili Kesan pertama dari controllernya Easy ya Dia ada Area buat digantung ya Jadi tinggal bikin Ini gantung Bisa dilem juga Karena udah disediakan lemnya Pengaturannya nanti kita lihat bareng-bareng Yang jelas dia ada night mode Link Jadi Wavemaker A Kalau Wavemaker B Terus abis fit Sama speed mode Ini sih kemungkinan besar Bakalan ngatur Kayak Wavemaker lain lah Apa Cepet lambatnya lah Baliknya lagi Buat short pulse Atau long pulse Nah yang gue suka Dia tuh sebenernya ini Dia tuh ada protectionnya Buat ikan ya Mostly ikan besar ya Biar gak masuk ke dalam Dan di luarnya juga Terproteksi dengan baik Terus Copotnya gampang Ya jadi Gue kasih lihat ya Udah Ini gampang banget buat maintain Kalau yang lain tuh Kita harus copot Satu-satu Satu-satu Nah jadi Easy to maintain Gue suka Speednya juga oke Nah kita langsung Tidak banyak jauh Tidak banyak jauh Menurut gue Build-in quality-nya Tentis lah ya Abordable but good Panjangnya Panjang banget Oke Karena saya males Ambil meteran Oke Ini kita punya Tile ini Sekitar 40 cm 40 cm Oke 40 cm 60 cm sorry Ini 60 cm Tile Berarti Satu Dua Tiga Ini sepanjangnya Sekitar 2 meter 40 ya 2 meter 40 2 meter 50 ya Kurang lebih ya Panjang banget Berarti ya Jadi ini Kalau satu Peninsula Tuh Masih Sisa Nih Biar tangan Gue bisa Kelihat Jadi itu Puter-puter Buat tangkap Orang Nggak bisa Boboy Oke Nggak usah Banyak cincong lagi Ini ada protection-nya Oke Dan ini Yuk kita langsung Pasang Di 15 miliglas Pasang di sini Di sini Di sini Di sini Di sini Biar kelihatan Wave-nya Sadis Oke Ini lumayan Walaupun Sedikit Agak Cuma Cukup Cukup Keras Masih Bisa Ditarik Sebenarnya Ini Rekomen 12 mili Ini 15 mili Ini Tebal 15 mili Kenapa Karena Yang di sana Susah Cari colokan Cuma Kalau Misalnya 15 mili Bisa Gigit Berarti 12 mili Gigitannya Pasti Kuat Dan Bentuknya Tuh Ih Cakep 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 Abis Oke Nah colokannya Sudah dibikin Buat Indonesia Nantinya Karena ini khusus Buat Java Karena Support kalian itu Sangat Banget Membantu kita Untuk selalu Menjadikan Java Tetap pusat Untuk Mengetes Barang Jadi terima kasih loh Kalau kalian gak support Itu juga mungkin Gak akan dikirim Mantis Buat Buat Pasang Beginian Jadi thank you so much Supportnya Untuk Java Punya Team Crew Dan teman-teman Reverse kalian Nah ini kita langsung Tanpa bahasa basi Kita Nyalakan Seberapa besar sih Wavemaker nya Cie Gue juga gak sabar Si Kok Ayo besar gak Besar gak Comment Nanti dapet piring cantik Inilah susahnya Bermain di riff ya Colokan itu adalah Suatu hal yang Sangat-sangat Susah didapat ya Nah keluarnya kayak gini Wih Oke guys Nah Yang namanya Wavemaker Harus bisa Ngatur Tiga barang Yaitu Cycle Pulsing Berapa detik Flow Dan mode Oke Nah menggantinya dia tuh Relatively simple Kalian bisa menggunakan Namanya Si salah ya Model ya Harusnya Mode ya Pulsing Constant Tidal Turbulence Dan circle Untuk mengganti Flow nya Kalian bisa pencet Di fit nya Jangan lama Untuk mengganti Persentase Yang digunakan Oke Untuk fit mode Pencet ini cukup lama Sampai keluar fit Dia mati Nah untuk video kali ini Nah untuk video kali ini Yang kita lakukan adalah Kita akan mematikan Dua max pack XF350 kita Sehingga Akan kelihatan Hasil dari Wavemaker tersebut Oke Kita langsung aja Mulai dari pulsing Karena itu selalu Standar orang pakai pulsing Kalau turbulensi itu Random flow Yang dibutuhkan Beberapa coral Especially kayak SPS Wah ini udah nyala ya Ini udah nyala Kita matikan dulu Sampai mati lagi Oke Kondisi mati total Guys ya Wavemaker mati Air udah tenang Kita akan mulai dari sini Dan kita akan mulai ngatur Oke Let's switch it on Right Oke Ini kita main di pulsing Setiap satu detik Sehingga akan kelihatan Aquarium ini memiliki panjang Kurang lebih 1 meter 20 sampai ke sini Lebar aquarium tersebut Ini 1 meter 50 Yang didapat adalah Pulsingnya itu tetap Kena sampai ke ujung Ini baru pulsing ya Tidal akan lebih ngawur Di pushingnya Turbulens biasa Lebih kecil Ada lagi Satu lagi Saya lupa deh Yang lebih Quite higher ya Nah Yang kita pengen tes adalah Sebenernya adalah Yang namanya Wavemaker kayak gini Ini kan suka Nyedot angin Kita akan Larikan ke Atas ya Ini posisi Satu Ya gak ada Satu centi kali ya Ya Ini tinggi banget ya Disini tuh gak Ngebikin vortex ya Nah Pengeluaran air ini Terbatas ya Kalau kalian naikin Wavemaker yang gak jelas Dia biasa Udah mulai bikin vortex ya Di depan Becah Kecil-kecil Sehingga ini nanti Gak akan bagus Buat coral nih Saya turunin Karena gak mungkin Taruh di bawah Banget kayak gini Karena penempatan coral Yang bagus Kalau di tank Aquarium 50 cm Itu kurang lebih Mungkin di sekitar 15 cm 10 to 15 cm below ya Kita akan taruh di Disini nih Misal Oke Nah Enaknya dari dia tuh Kita bisa dapat arus Tapi gak ngeliatin arusnya Ngaur Di atas ya Jadi buat kita yang punya Tank kecil kayak gini Yang pendek Kita ngeliat ini tuh Masih keliatannya Rapi Nah ini kita akan ganti ya Biar ngeliat Kekuatannya udah goyang nih Ini polyp extension gue Di SPS gue Udah goyang-goyang Abis kayak kena Kena dangdutan Kita akan ganti Mungkin ke Konstan ya Di max konstan Lebih goyang Nah kita akan coba Di title Gue bikin cyclenya Lebih lambat ya Dia lebih gila lagi Dan ada lagi Model yang biasa Disukain sama SPS player Yaitu Turbulence Nah ini adalah model Turbulence Artinya mendapatkan Random flow Sehingga Membuat Debris itu Cukup Relatif Gak kena ya Jadi ini Hasil dari Menurut gue Salah satu Wavemaker baru Dan gue suka sih Yang kemarin tuh Kita ada sih Sebenernya produknya disini Jadi Cuman pressingnya tuh Gue gak gitu suka Jadi balik lagi Yang kayak gini Malah menurut gue Lebih oke Karena Dia punya Apa Colokannya jadi lebih gampang Buat gue mainin Selain itu ya Sleek banget ya Modelnya Jadi kalo kalian Pincari Fortek Tapi Budgetnya gak mau mahal Ini bisa jadi alternatif Dan Yang Rp20.000 sih Rasa sih ganteng banget Karena Ini Rp10.000 loh Lo kali dua sih Luar biasa sih Pasti sih Gue yakin Jadi apa Buat gue ini Salah satu Wavemaker baru Mantis Cukup oke banget Hasil menurut gue Cukup Cukup gue seneng ya Bentuknya Covernya juga bagus Nanti kita lihat aja Produk rilisnya sebentar lagi Ada selalu di Java Aquatic Terima kasih banyak For watching our video Don't forget to comment Like and share our video And continuously support us Sampai lagi Rp15.000 Thank you Take care Happy Ripping And bye Bye Bye